Intro Melalui inovasi terbaru, kini jika masyarakat menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN, baik dalam memberikan pelayanan atau menyimpang dari kode edik, agar tidak usah takut untuk melaporkan hal tersebut dalam layanan portal pengaduan dan konsultasi aparatur dan masyarakat atau pakar yang tersedia di kantor inspektoran kota Sukabumi. Hal itu disampaikan wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, pada kegiatan Coffee Morning bersama awak media di ruang pertemuan kantor inspektorat Jalan Surya Kencana Cikole, kota Sukabumi. Melalui inovasi dan terobosan yang dikeluarkan inspektorat, diharapkan masyarakat atau ASN bisa menyampaikan laporan atau aduannya ketika menemukan penyimpangan oleh ASN. Pada intinya, pemerintah daerah ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperbaiki apabila ada pelayanan ASN yang kurang baik, tentunya laporan yang disampaikan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kedepan, para ASN akan terkontrol dalam segi kinerja oleh masyarakat. Pertama, kita berharap pelayanan masyarakat kepada masyarakat semakin baik, karena para ASN sekarang terkontrol, mereka kerja-kerja oleh masyarakat. Jadi kami juga menyampaikan kepada masyarakat, seandainya ada pelayanan dari para aparatur yang kurang baik, yang kurang berkenan, silahkan sampaikan melalui portal aduan yang telah digagas oleh inspektorat ini. Bapak, untuk pelanggaran kode etis ASN itu sudah apa-apa? Undang-undang sudah mengatur itu semua ya, terkait kode etis, segala macamnya, secara detil, secara rinci, masuk kepada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran setelah. Sementara itu, Kepala Inspektor Ratko Tasukabumi, EN Rukmini, menambahkan semua aduan tergantung jenis kasus. Apabila bentuk aduan sudah memenuhi 5W2H, hal itu akan mudah dan cepat ditindak lanjuti. Adanya portal pakar ini juga akan menjamin kerahasiaan dari pengadu atau pelapor. Di portal pengaduan ini, nanti kita siapkan bagaimana tata cara masyarakat ini melakukan pengaduan. Dia harus klik apa, kemudian harus isi apa, dan sebagainya nanti ada di, apa namanya, yang online ini. Atau tadi, ini misalnya masih masyarakat tuh, ah saya handphonenya tidak smartphone, kemudian mau ke sini, tidak ada transport, dan sebagainya, itu biasa juga akan kita tindak lanjuti. Jadi, setiap pengaduan masyarakat, insya Allah akan kita tindak lanjuti, jawabannya akan cepat. Tapi ini tergantung juga, nanti kalau ini memang sebagai bahan investigasi, tergantung kita ini harus klarifikasi kemana. Nah, kita menunggu juga jawaban dari yang harus kita klarifikasi, misalnya ke pemerintah pusat, dan sebagainya. EN menjamin, semua aduan baik dari masyarakat atau ASN akan terekap di database portal Pekar dengan baik dan benar. Selanjutnya akan ditindak lanjuti sesuai dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pelapor, jangan sampai aduan hanya dugaan atau fitnah saja. Terima kasih telah menonton!